Oh, itu temakan fitnah, nampak. Iya, berarti temakan fitnah. Sebab di fitnah lah kita, seketika kita mengatakan ziarah kubur itu ada yang syarih, ada yang tidak syarih. Lalu dikatakan, orang-orang wahabi tidak membolehkan ziarah kubur. Dutuh atau iya? Dutuh atau iya? Dutuh. Mau paywak suak? Ada fitnahnya? Kini muak umrahnya, 50 juta. Dalu dua petigonya. Kinilah 50 berapa bang? Nah, paywak? Tidak, dia nak bayu untuk dihendal, tidak ada fitnah. Alhamdulillah, tidak pernah orang wahabi melarang ziarah kubur. Bagaimana mereka melarang ziarah kubur? Mereka adalah semboyannya kembali pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada ziarah kubur? Aduh tidak? Itu mungkin mereka melarang? Tidak. Tidak mungkin. Dan memang mohon maaf, dan pernah ikut bertugas untuk menertibkan orang-orang ziarah kubur. Di mana? Kek bakik, kek syuhada uhud, dan kek kuburan Nabi SAW. Masalah. Berarti kalau menertibkan judulnya, boleh ya enggak? Boleh ya enggak? Misalnya, Pak Polisi, Pak Tentara bertugas menertibkan turnamen sepak bola di lapangan Tuhan Kutambusai. Maknanya apa? Mak diundang polisi situ enggak boleh mahina gitu. Ustaz, jauh. Ya, turun Yonib 132, Kodim turun, kemudian Polres turun, apa namanya? Ya, polisi. Polsek turun semuanya untuk mengamankan pertandingan El Klasico PS-BS dengan dengan PS Meraja lagi misalnya. Ya. Nah, saking banyaknya polisi untuk menertibkan sehingga timbul isu. Ternyata Bupati Kampar tidak membolehkan main bola. Betul atau salah itu? Betul itu salah? Kalau ada yang menyebutkan itu dutuh atau elah? Dutuh. Alhamdulillah. Selasih masalah. Cikta nyongkit tuan-tuan dan puan Haji Umrah aduh ini pezi harakai mahkamah Nabi. Lai. Lai pak je? Lai bang ya? Togang di Togang di Togang di Togang di Togang di Togang uang banyak di belah belakang Togang 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 Kalau itu betul Kalau itu benar Tuan-tuan di zaman yang Togang jago masjid lahar masjid nabawi lah banyak sempong tiang masjid iya kan pernah wendonesia tak tangkut kan pernah tak tangkut amat-amat di kuntiang dia terkakbar untuk jadi jimat iya memang untunglah wahabi yang pegang kalau tidak ya subhanallah kuburan-kuburan bakik banyak yang batuk batuk tau itu batuk nyetakut nak nak kau janan tak habis di ayunan di atuk tu badik ke bawah jadi kadang-kadang hilang akal logika sehat kita walaupun dia biatuk dia biatuk balik ke lambu kia-kia ayunan tu tadi tidak masuk ke dalam jadi kalau muslim dan muslim realistis saja nabi s.a.w. larang untuk membangunku kuburan jadi kalau antum tanya tidak boleh jara kubur tidak pernah nampak jadinya jara kubur esok dah undang ya dokey ayo jadi yang bukan kita melarang kita mengingatkan kekuburan itu ada adab-adabnya ada adab-adabnya jagalah adab itu diantara adabnya tidak melakukan hal-hal yang aneh yang tak pernah disunahkan nabi s.a.w. kata nabi jangan dibangun jangan dibangun kan tak nabi s.a.w. 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 berarti alasan siapa punya tanah boleh membangun alasan tidak berdalil maka wajib ditinggal tinggalkan sebab itu tawang dari nabi jangan salat menghadap kuburan atau itu wakab kalau mati dia dapat kiblat rumah siapa punya boleh ada ustaz ini nabi tidak boleh ustaz mana kalian tidak faham tekstual ini memang memahami itu tidak tekstual mana kontekstual atau tekstual tekstual contoh nak pernah belajar usul fikir bila bertentangan dalil nas dengan dalil zahir dalu dalil nas iya kan bila bertentangan dalil zahir dengan dalil mu'awal dalu dalil zahir kan itu soal jiwa darun tak perindah kunung apa yang cuma orang memahami secara tekstual memang hukum asalnya dipahami secara tekstual kecuali ada karinah yang memalingkan dari makna yang itu kok tidak ada karinah cik buat karinah gara-gara muslim corona buat karinah tidak ada dalilnya oleh itu kalau muslimin dan muslim adi rahmati Allah ajilah temakan fitnah nampak buka tv siaran siaran Madinah akan nampak nanti jemaah umrah atau jemaah masjid Nabawi selasai salat itu kadang menuju ziarah makam Rasulullah SAW dilarang cuma ditertibkan nak jen uang bantang lapik situ kalau nak ditertibkan dia buat kubanku situ jual maka ditertibkan kuburan baqir di zaman Usmani dulu banyak batok banyak batok itu yang dihilangkan oleh keluarga ahli suud karena Nabi melarang tak rujukan Nabi nya bukan peninggalan sejarah kalau pakai pikiran ini kan situ sejarah kan itu kan menjaga kearifan lokal kearifan lokal mana zaman Nabi kan ada kearifan lokal itu dah kearifan yang dibawa dari Turki Bokokian suud itu dianggap kearifan lokal Madinah padahal bukan kan samanya banyak kearifan lokal aslinya tinggalan perjanjian Belanda kan dijadikan kearifan lokal nasallallahu assalamuala assalamuala abiyat jualanya ia menun tak jauh cahyuk ma pay dan buah nak nengok kuburan baki ma nengok maklah ma tapi bayun tambang dan hanya tuan tuan ragu dah yakin dah nampak bahkan pernah bertugas disitu kalau tuan pernah ziarah ke suhada uhud nanti ceramah bahasa indonesia itu dah yendu di potokas sampai umrah terakhir masih ada juga boleh tidak capal soren soren di uhud dulu bahkan ahlan merhaban bahkan masyapkan hadiah yang datang ke kino ini sebab nabi s.a.w. sering ziarah ke suhada uhud sering ziarah ke baqir ketika hidupnya itu yang kita ikuti cuman membuat kubah di situ yaitu togang dik nabi bantang lapik di situ ya dan lain-lainnya memang apalagi buat kubah manulin nama ya togang dik nabi mengapunya mancat ya togang dik nabi buat batu pialam togang dik nabi itu yang dilakukan itu yang mereka tegakkan sampai kuburan rajanya sendiri tidak pakai tidak pakai tidak pakai merek tidak pakai perselin tidak pakai kelambu ini apa kelambu untuk nyamuk saya tolong saja nyamuk gigi itu di mana letak penghormatan kita ini yang kita inginkan luruskan ini karena memang di saat kuburan ditakzim akhirnya orang akan hulu terhadap kuburan sehingga kuburan jen diganggu mushajik boleh untung mushajik boleh diruntuhkan kuburan tidak boleh tidak boleh pindang tidak boleh tapi kalau buat lapangan bola boleh tapi mushajik tidak boleh kalau ada nak buat lapangan bola di kuburan itu boleh bali mushawara kampung itu nak buat lapangan bola ada turnamen il klasik itu itu umurnya membindang kuburan tapi kalau untuk memberhas yang mushajik dari kuburan adik nabi itu faham ulama kami berhasil orang potang berlayu kalau lahir ulama kami berhasil berhasil ini ini kalau ada jen temakan fitnah tidak ada tv rumah lain lainnya dan ada tv ini ini kalau tidak ada tv rumah sehingga di 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 kardain adoh tv buka tolong buka channel madinah cik saya dan buktikan adoh wahabi melarang sejarah kuburnah adoh sama dengan tawassul juga dilarang kita tawassul katanya ada tawassul yang disyariatkan ada tawassul yang tidak disyariatkan Allah mustahil ada yang tidak semuanya dipilih mana yang sunnah mana yang tidak mana yang sunnah mana non non sun non sunnah itu saja masalahnya kita ikut yang sunnah non sunnah sedapat mungkin kita hindarkan karena non sunnah selalu mengundang perdebatan hadis tentang itu saja ada hadisnya saja innalhamdalillah kalau innalhamdalillah kau pasti wahab ini terpasok dipuasan ke ustaz siku tidak tidak alhamdulillah dos tak apa dia pokok selain itu itu alhamdulillah yang arsala rasul bin huda wa din haq ini sama arti tiba baik orangnya Allah maaf muslimat gara-gara pertanyaan antum anak jadi bersemangat jawab kenapa dusta yang dipelihara dusta yang dipelihara wahabi melarang ziarah gubur bersemangat yang bersemangat